Ahli bedah vaskular dan endovaskular di dunia bertemu pada gelaran The 14th Indonesia Vaskular Conference di Nusa 2, Badung, Bali. Selama gelaran ini, seluruh peserta mengikuti diskusi yang penuh dengan inovasi terobosan baru bersama jaringan para ahli dalam bedah vaskular dan endovaskular. Mengusung tema Building Bridge, Connecting Innovation and Expertise in Vaskular Health atau menghubungkan inovasi dengan para ahli dari bidang kesehatan vaskular, The 14th Indonesian Vaskular Conference digelar di Nusa 2, Bali. Bekerjasama dengan VWIN Foundation, Indonesian Vaskular Conference ke-14 kali ini dihadiri oleh 77 negara di seluruh dunia. Selama gelaran ini, seluruh peserta mengikuti diskusi yang penuh dengan inovasi terobosan baru bersama jaringan para ahli dalam bidang vaskular dan endovaskular. Dari gelaran ini diharapkan bisa membuat ahli bedah vaskular, endovaskular, dokter bedah umum, ahli bedah umum, hingga perawat di rumah sakit mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai teknologi dan trik operasi penanganan pasien serta mengembangkan layanan ini di rumah sakit. Selain itu, dilaksanakan juga V-Help, yaitu kegiatan baksos di rumah sakit PTN Universitas Yudayana. Acara ini memberikan perawatan gratis untuk 100 pasien dan juga masterclass untuk skleroterapi, pengobatan vena, kompresi, dan pengenalan alat endovenus. Acara ini berkolaborasi dengan dokter profesional, baik nasional dan internasional. Ya, konferensi inapas yang ke-14 ini sangat fenomenal karena berkonjungsi atau berkolaborasi dengan VWIN internasional yang dihadiri oleh 77 negara dari seluruh dunia. Permintaan rumah sakit dengan vaskular dan endovaskular di Indonesia ini cukup tinggi. Pengobatan bedah vaskular pada penyakit diabetes ini pun masih ditanggung BPJS dengan teknologi yang digunakan untuk memudahkan proses bedah. BPJS hanya menanggung, hanya menanggung, bukan belum preventif saat ini, hanya pengobatannya. Dan hanya yang ada beberapa terapi daripada penyakit venanya saat ini belum ditanggung oleh BPJS. Misalnya pemakaian, kompresi stocking, obat-obatan untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas daripada venanya setiap orang. Itu belum ya, tapi kalau untuk operasi atau tindak intervensi, umumnya sudah dapat di cover oleh BPJS. Sementara itu, Ketua Indonesia Venus Forum mengatakan selain penyakit diabetes pada kaki, dalam pertemuan ini juga dibahas terkait penyakit kaki bengkak atau trombosis vena dalam. Penyakit trombosis vena dalam biasanya gejalanya adalah pembengkakan yang terbentuk di vena dalam, yang umumnya terjadi di bagian kaki. Ini adalah momentan historik, seperti yang kami berkongsi di penyakit, pembengkakan yang sangat penting, Inivas Can Be Win. Apa itu Inivas Can Be Win? Ini adalah antipotis dunia, seperti yang kami berkata bersama. Italia dan Indonesia berkongsi, dua organisasi besar dari Indonesia, dan satu yang global, yaitu Venus Lymphatic World International Network Foundation, untuk bergerak bersama-sama. Kita berada di sini. Presiden of VWIN Foundation menyatakan VWIN Indonesia terdiri dari dua kegiatan, yaitu V-Help, yang diadakan pada tanggal 22 hingga 23 Oktober di Rumah Sakit PTN Udayana, dan dilanjutkan dengan World Congress tanggal 24 hingga 26 Oktober di Nusodua, Bali.